Telah masuk satu penelpon Buya, mari kita sahabat terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersolat terlebih dahulu Bapak. Dengan Bapak siapa dari mana ya? Rizal dari Jawa Tengah. InsyaAllah Bapak, silahkan bertanya kepada Buya. Afwan Buya izin bertanya, bagaimana jika ada seorang ustadz yang ahlu Sinahual Jemaah Asyariah, tapi sangat suka menukil pendapat ulama orang wahabi, bahkan menyebut ulama tersebut dengan sebutan Syekhul Islam. Kan Buya mengajarkan bahwasannya kita mencari guru itu orang yang akhidahnya sama dengan kita, terus bagaimana jika ada orang yang akhidahnya sama, cuman dia itu senangnya itu menukil pendapatnya ulama yang orang yang akhidahnya beda. Itu Buya. Terima kasih Buya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai kami himbau kepada para asatid, kita tidak perlu menukil dari orang-orang yang jangankan pasti akhidahnya berbeda, indikasi ada tanda-tanda akhidahnya berbeda dengan akhidah. Tidak perlu menukil. Menukil dalam arti untuk membawa pendapatnya dan seterusnya sering-sering tidak. Kecuali dalam irama, seperti hari ini kita menukil juga. Tapi tujuannya adalah memahamkan bagi orang-orang yang telah salah di kalangan-kalangan orang tersebut. Tapi menukil tidak ada perlunya. Karena apa? Yang dikhawatirkan mungkin Anda menukil dari ulama yang dimana ulama dengan akhidah sesat, ulama yang tidak benar Anda menukil terus. Akhirnya orang terbiasa di telinganya nama orang tersebut. Sehingga nama itu sangat dekat di hati dan pikirannya. Sehingga kemana-mana nyari itu. Sehingga tanpa sadar Anda menjurumuskannya. Ada pun yang kami hadirkan pada kesempatan ini adalah dalam irama. Karena menukil satu tokoh, nama tokoh kami sebutkan. Karena apa? Banyak pelanggar-pelanggarnya adalah yang ikut tokoh ini. Maksudnya jika mereka ini yang suka membitahkan, tidak mau nasihat ulama-ulama yang benar, ahli sunnah wal jamaah ini, paling tidak dengar deh ulamanya dia juga ngomong yang serupa. Begitu loh. Supaya benar, supaya lurus. Jadi kami himbo para asatid, ulama-ulama kita sudah sangat banyak. Dan kita tidak perlu lagi. Tidak habis waktu kurang untuk membaca pemahaman, untuk membaca faedah-faedah dari ulama-ulama yang jelas akidahnya. Jadi tidak perlulah. Kalau sampai mengatakan, ini kan wawasan. Kalau Anda tidak merasa punya wawasan dengan ulama-ulama Anda, berarti Anda sempit pandang. Maksudnya banyak ulama kita punya buku yang kita tidak bisa baca semuanya. Jadi masalah akidah penting apalagi. Ini diindikasi akidah yang setiap kami tidak membatas dengan akidah apapun. Jika diindikasi itu akidahnya sesat dan menyesatkan, Anda tidak perlu menukil perkataan mereka. Kalau masalah-masalah nasihat-nasihat banyak, Imam Ghazali punya, Imam Haddad punya, ini banyak ulama. Tidak kurang-kurang tentang nasihat-nasihat buku-buku hadis banyak. Jadi tidak perlu kita mengambil dari pendapat-pendapat orang yang akidahnya bertentangan dengan akidah alis sunnah wal jamaah syahriyah. Tidak perlu. Ingat dan tidak perlu. Karena apa? Anda jangan menjurumuskan orang. Anda jangan berkata Anda bisa memilah, tapi orang yang Anda beritahu belum tentu bisa memilah dan memilih. Hati-hati. Wallahu'alam bisawab.